Meskipun masih berusia muda, namun Dinas Kearsipan dan Perpustakaan di Sarpus Kabupaten Kebumen memiliki segudang prestasi yang membanggakan baik tingkat Kabupaten Kebumen maupun tingkat provinsi. Di tahun 2019 ini, sedikitnya ada empat kejuaraan dan penghargaan yang berhasil diraih di Sarpus Kebumen. Untuk tingkat Kabupaten di Sarpus Kebumen memperoleh dua penghargaan berkat Inovasi Gerakan Wisata Perpustakaan Ceria atau GPWC. Dua penghargaan tersebut yaitu juara pertama Gelar Budaya Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemkap Kebumen dengan tema Implementasi Gerakan Wisata Pustaka Ceria serta juara ketiga Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Kabupaten Kebumen tahun 2019 kategori Tata Kelola Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat. Sementara itu dalam Lomba Busana Adat Kebumen yang digelar dalam rangka Meringati Hari Korperi tahun 2019, Kepala di Sarpus Kebumen juga berhasil meraih juara pertama Lomba Busana Adat untuk kategori Pejabat Eslon II. Selain meraih keberhasilan di tingkat Kabupaten, di Sarpus Kebumen juga berhasil menorehkan prestasi di tingkat provinsi, yaitu berhasil meraih juara dua dalam Lomba Perpustakaan Umum Kabupaten Kota tingkat Provinsi Jawa Tengah. Menurut Kepala di Sarpus Kebumen, Ana Ratnawati SKM MSI, berbagai prestasi yang berhasil ditorehkan oleh di Sarpus Kebumen merupakan hasil kerja seluruh komponen yang ada di di Sarpus Kebumen. Untuk mewujudkan keberhasilan tersebut, menurut Ratna diperlukan tauladan, di mana dirinya selalu menanamkan budaya kerja dengan cara memberi contoh, baik itu kedisiplinan, pengetahuan dan memahami semua aturan dan peraturan, serta mencintai pekerjaan. Ini adalah merupakan hasil kerja tim. Kami menyadari bahwa kinerja organisasi itu tidak lepas dari kinerja dari seluruh komponen yang terlibat, mulai dari pimpinan manajer sampai dengan yang paling bawah. Nah, karena itu tentunya kita berharap ke depan lebih solid, lebih kompak lagi kerjasama. Ratna berharap dengan berbagai penghargaan dan prestasi yang telah ditorehkan di 2019, bisa memberikan motivasi untuk lebih baik di tahun yang akan datang. Dari Kebumen, Tim Liputan Rati TV memberitakan. Dari Kebumen, Tim Liputan Rati TV.